Menindak lanjuti hasil temuan KPK RI beberapa waktu lalu di Kota Jambi yang salah satunya mengenai reklama pemerintah Kota Jambi bersama aparat penegak hukum langsung membongkar bangunan reklama tersebut. Pemerintah Kota Jambi menindak lanjuti terkait temuan KPK RI beberapa waktu lalu yang salah satunya terkait bangunan reklama. Pemerintah Kota Jambi langsung melakukan eksekusi terhadap bangunan reklama yang melanggar aturan tersebut. Salah satunya di depan Mall Transmark dan di Jalan Pahayam Murud. Sekda Kota Jambi, Ari Duan menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi telah menyurati pemilik bangunan reklama tersebut dan para pemilik bersedia melakukan pembongkaran bangunan reklama ini. Kita sudah melakukan akses dan tindakan tahap awal. Kita sudah memanggil pihak pengusaha yang bisa bergerak di bidang apelisi. Sehingga ada 13 landung dan 8 yang memiliki 80 sahabat dari Kota Jambi. Keinginan kita yang seperti ini. Sudah kita menyurati, mereka menyadari untuk membongkar sendiri. Tidak perlu kita paksa. Ya, tapi mereka juga banyak juga memiliki pengusaha terhadap pemerintah daerah tapi kadang-kadang ada aspek tata ruang, estetika yang kita menahir ke depannya. Sementara itu, Kasat Satpol PP Kota Jambi Mustari menyampaikan bahwa ada 13 titik bangunan reklama yang akan dilakukan pembongkaran dan sesuai aturan pemerintah bahwa bangunan reklama berupa bandol sudah tidak diperbolehkan lagi untuk diletakkan di tengah-tengah kota. Sandi, Jek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.